Terima kasih. Terima kasih. Ini mendekati 60 langsia itu juga merasa tidak nyaman. Terima kasih mungkin nanti keterangannya. Yang ingin kami tanyakan bagaimana mekanisme untuk hal ini? Apakah melalui nanti hibah atau seperti apa yang tentunya bisa kami dapatkan? Apakah pembagian per fakultas atau per prodi berapa rupiahnya atau bagaimana? Ini yang kami tanyakan. Terima kasih. Dan tadi ada sebagian proposal ya? Proposal juga. Oke. Oke. Yang sudah kami presentasikan tadi Pak. Tetapi mohon unit kerja itu dokumennya sudah lengkapnya. Jadi speknya seperti apa dan sebagainya. Sehingga nanti kalau misalkan bisa masuk ini nanti tidak tereliminasi di tingkat atas atau didikti. Karena didikti ini nanti tetap dibahas kemudian ditanyakan juga kelengkapan dari berkas. Kalau misalkan itu sangat urgen tetapi kelengkapannya tidak ada ya otomatis itu akan dicorek. Jadi kami mohon unit kerja tetap menyiapkan proposal beserta RAB, TOR, dan jadwal dan juga kelengkapan yang lainnya. Kemudian mudah-mudahan ini mekanismenya tidak berubah langsung ke unit pengampu. Tetapi nanti kalau ada perubahan mekanisme yang disetujui di tingkat direkturat atau di tingkat universitas nanti akan kami informasikan kembali. Jadi mungkin akan pembelian semua di LPPT semua nanti. Jadi dari fakultas ke rektorat usulannya terus nanti dikompilasi di tingkat LPPT. Ya ini saya reklam LPPT adalah satu lembaga yang kunci ya yang untuk menentukan. Ini satu sionalisasi pembelian atau alat-alat lab ya yang di LPPT. Ini ini melakukannya belum-belum jadi ini ya. Kita masih tunggu lagi ini. Oke kemudian berikutnya Pak Nukong ya. Ini memang kadang susah, kadang ya gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau saya memasukkan mobil di bengkel, saya juga nggak tahu yang rusak apanya. Saya tahunya mobilnya mogok. Saya orang yang tidak tahu alat. Mungkin perbaikannya hanya ganti busi saja atau ganti aki saja atau yang paling berat harus diganti mobil. Tapi ini memang tolong disertai dengan tahsiran harganya. Sehingga akan lebih memudahkan kami dalam mengusulkan dan juga nanti dalam mengeksekusi. Karena sudah ada pagudananya yang tertera. Kemudian, makasih Pak Pargiono. Mungkin yang dimasukkan dengan dana terikat itu dana kerjasama dengan pihak luar gitu nih. Jadi kerjasama dengan pihak luar itu bisa kerjasama berupa hibah uang atau bisa berupa hibah barang. Kalau hibah uang, artinya uang masuk ke kita sebagai, lalu kita nanti yang mengguguhi uang itu untuk dibelanjakan. Nah ini yang harus mengikuti proses di unit pengadaan. Karena kita, uangnya ada di tempat kita. Harus mengikuti proses di unit pengadaan. Entah itu pakai kuitansi langsung, entah pakai pengadaan langsung, entah pakai lelang. Tapi kalau kita menerima hibah barang, ini pembelanjaannya ada di pemberi hibah. Kantalah dengan bank mandiri gitu ya. Bank mandiri, ya nanti proses lelangnya ada di bank mandiri. Jadi UGM, UGM pernah mendapatkan hibah bis dari mandiri. Ini proses pengadaan bisnya ada di bank mandiri. Kami hanya menerima bis yang sudah jadi. Nanti kemudian ada berita acara hibah dari bank mandiri berupa bis itu, kemudian nanti masuk dalam simak BMN adalah bis itu. Ini kita tidak direpotkan oleh proses pengadaannya. Kita tidak direpotkan oleh pertanyaan dari auditor. Ini dulu pengadaan bisnya bagaimana, mana spesifikasinya dan sebagainya. Pengadaan bisnya tidak direpotkan. Tapi kalau kita menerima hibah uang, ya proses pengadaannya harus kita ikuti. Pengadaan mobil operasional, kata-kata maunya Avanza dan banknya harus dirinci. Mobilnya kayak begini ambulans, harus begini, 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 dan sebagainya. Bicara begini ya Pak. Jadi bisa hibah uang atau bisa hibah barang. Saran kita biar kita tidak direpotkan auditor, tidak diperambilasi, lebih baik kita menerima hibah barang. Di teknik juga ada alumni yang mau menyumbang. Sudah tolong ditukar oke saja, diberikan saja, nanti barangnya serahkan oleh kita, nanti ada berita acara hibah barang. Nanti kemudian dari berita acara itu, nanti kita masukkan ke dalam sistem SIMAK BMM. Mungkin demikian Pak Pak Gion. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik Bapak, Bapak menanyakan tentang berlakunya peraturan pemerintah nomor 17 ya. Nah itu begini, jadi UGM itu sudah berusaha Pak. Sudah berusaha melakukan nego-nego berkali-kali bahkan, dan saya kira tidak hanya UGM saja kemungkinan. Nah, hasil dari nego itu, sebetulnya di dalam peraturan tersebut pada pasal 37 sudah dikatakan bahwa sejak peraturan ini diterbitkan, ini diterbitkan tanggal 15 Maret 2013. Berarti dengan ini diterbitkan, di sini disebutkan keputusan Menteri Menko Wasbang Pan nomor 38, tentang tadi kenaikan jabatan itu, dicabut, tidak berlaku. Tetapi usaha UGM dengan negosiasi dan lain sebagainya, kami tetap memperlakukan Pak. Pokoknya nekat saja, nekat saja semua kenaikan pangkat, baik yang ke Guru Besar maupun ke Lektor Kepala yang ke Jakarta, itu tetap kami menggunakan yang 38, nomor 38. Proporsi angka kreditnya maupun yang akan ke Lektor Kepala yang masih S2 tetap kita ajukan. Dan itu sudah berhasil Pak, beberapa yang masih S2 sudah turun SK-nya menjadi Lektor Kepala. Nah ini sebagai perbandingan bahwa di tetangga kita, di Kopertes itu sejak ini diundangkan bulan Maret itu, mereka sudah tidak berani lagi mengajukan kenaikan pangkat bagi yang belum S3. Jadi mereka sekarang mandek Pak, hanya sampai ke Lektor. Tetapi kita dari UGM laju terus. Jadi oleh karena itu bagi Bapak Ibu, ini tadi dikatakan bahwa sudah banyak mengumpulkan angka kredit, ajukan saja Pak. Jadi sebelum juklak itu diterbitkan, ya kita jalan terus saja. Jadi tidak usah khawatir Pak, kami tetap berjuang ini untuk paling tidak meninjau kembali, beberapa termasuk tadi alasan-alasan yang sangat rasional dari UGM, termasuk tadi yang disampaikan ke Bapak itu sudah juga termasuk alasan-alasan yang kami sampaikan ke Dikti. Begitu Bapak Njih, saya kira itu jawaban dari Bapak. Dan rata-rata di kita ada 5 tahun, kalau itu pun di luar negeri, berarti 11 tahun. Yang di dalam negeri mungkin 6-7 tahun, jadi 15 tahun. Sementara kalau kita mau mengambil postdoc di luar negeri itu, biasanya akan ada syarat tidak boleh lebih dari 5 tahun setelah lulus PhD-nya untuk boleh mengambil postdoc. Jadi itu sepertinya tidak akan relevan. Yang kedua, tentang suami, istri, anak, dan sebagainya, kalau di kedokteran itu kalau spesialis penyakit dalam gitu, apa terus dipindahkan ke spesialis of skin gitu, tidak bisa Ibu. Jadinya misalnya anak saya besok sama-sama spesialis penyakit dalam, saya belum pensiun gitu, berarti anak saya harus dipindah spesialisnya gitu, tidak bisa Ibu. Jadi itu juga ada sedikit yang perlu dimodifikasi untuk di kedokteran. Terima kasih. Seperti tadi Pak Darmokom menyebutkan dari SIMQ itu mau dibuat interface. Ini apakah ada interface-nya ini supaya kerjanya hampir sama, boleh dibilang sama. Sama-sama NS. Tetapi untuk NIDN juga mungkin sedang diperjuangkan juga katanya saya dengar. Tapi bisa nggak dibuat interface seperti itu supaya ini ya sama gitu. Terima kasih itu saja. Ya, artinya dosen tetap tadi bukan pegawai UGM, maksudnya itu ya. Pegawai Kemenkes atau pegawai Pemda, apakah bisa dosen tetap ya. Pak Hartono, ya maaf Pak, ya selanjutnya Pak Hartono. Bahwa yang kami alami saat ini beberapa waktu yang lalu, kami pernah mengajukan pembelian aset. Di mana spesifikasi sudah kami kirimkan secara lengkap. Namun sampai dengan saat ini mungkin sudah hampir 6 bulan lebih, itu belum ada kabarnya. Yang ingin kami tanyakan, apakah dimungkinkan dengan peraturan pengadaan yang ada sekarang ini, bolehkah pengadaan itu dilakukan oleh unit dalam keadaan tertentu. Kenapa? Karena barang-barang tertentu itu spesifikannya sudah sangat cepat perkembangannya. Dari barang-barang elektronik misalnya, pada saat bulan April kita mengajukan spesifikasi tertentu. Itu saat ini sudah berubah dan perkembangannya sudah lebih baik lagi. Sehingga mungkin kalau barang yang kita ajukan itu turunnya terlambat, sangat terlambat, itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Jadi itu yang ingin kami tanyakan, apakah dimungkinkan unit itu mengadakan pengadaan sendiri. Karena kadang-kadang ada hubungan baik dengan rekanan itu justru terjalin di unit terkecil. Terima kasih Bapak. Mungkin kami bisa usulkan, kebetulan saya dari bagian akademik Pak dan kemahasiswaan, untuk informasi ataupun pengetahuan tentang pengadaan, ini bisa disosialisasikan mungkin melalui unit yang ada di universitas, kepada unit misalnya di KPTU ini ada beberapa unit Pak. Nah, mungkin perlu diupdate pengetahuan tentang proses pengadaan. Karena kebetulan untuk periode ini kita akan menyelenggarakan PPSMD, di mana untuk pengadaan kaos kami itu kemarin rada bermasalah, karena rekanan yang membuat ini belum memenuhi persyaratan seperti yang dikehendaki. Meskipun itu kurang dari Rp50 juta. Nah, ini juga berhubungan dengan ketidaktahuan petugas yang ada di unit perlengkapan yang memberikan informasi yang tidak tepat. Jadi, berarti lebih penting lagi nanti semua atau unit di perlengkapan itu diupdate pengetahuannya untuk masalah pengadaan barang. Terima kasih, Pak. Menarik sekali karena jangan sampai gara-gara kaos, Pak Agus harus menjual mobil. Karena kaosnya tidak dibayar. Ibu, dokter Yatri, C. Ini untuk regulasi postdo. Sebetulnya kebijakan itu, itu untuk tadi, dokter, untuk gantian sebetulnya, supaya kebijakan itu, supaya ada pemerataan. Jadi, yang tindakan, ya jangan selalu tindakan terus, gitu kan. Supaya yang jaga gawang ini ya gantianlah istilahnya gitu ya. Seperti itulah. Kalau semuanya tindakan, semuanya postdo, tidak ada aturannya, artinya kan berarti nanti kekurangan dosen nanti di sini. Padahal secara hitungan, secara hitungan itu, kelihatannya cukup. Kalau kemarin dilihat dari rasio dan lain sebagainya itu, seandainya kurang pun tidak terlalu banyak. Namun, Ibu, tidak usah khawatir, Bu. Dengan PP134 ini, bisa dilakukan, ya, postdo itu setelah lulus, kemudian dilakukan, tidak harus menunggu 2N plus 1, tetapi ada syarat, Bu. Penelitiannya itu merupakan lanjutan dari penelitian pada waktu mengambil doktornya. Begitu, Bu. Jadi, enggak masalah kalau itu. Jadi, memang ada aturannya, ada concern-constrainingnya untuk itu. Kemudian, untuk yang konflik kepentingan tadi, itu untuk yang akan datang. Kalau yang sudah telanjur, ya sudah, Bu. Tidak bisa, kalau sudah telanjur, apalagi saya matur tadi, kalau di kedokteran akan agak susah, ya. Tidak mungkin akan diganti dengan, karena kompetensinya kan, apalagi kalau spesialis kan akan sulit. Tetapi untuk yang akan datang, itu diusahakan tidak seperti itu, gitu. Jadi, itu. Seperti yang sudah dilakukan di ekonomi, Bu. Itu sudah 100 persen melakukan seperti itu. Jadi, tidak akan ada yang menjadi, apa namanya, satu-satu ada hubungan keluarga seperti itu, Nji. Kemudian, untuk yang tadi, Nyesewu, dokter? Oh, dokter Rustadi. Untuk yang dosen PNS, dosen tetap dan tidak tetap, Nji. Dosen tetap atau PNS di institusi lain, itu di sini, itu sebagai dosen tidak tetap memang. Karena apa? Jadi, di dalam pengajuan NIDN pun, itu persaratannya itu harus ada surat pernyataan, tidak menjadi pegawai tetap, atau dosen tetap, di perguruan tinggi lain, maupun di institusi lain. Jadi, kalau seperti ini, dokter-dokter Sarjito mengajar di sini, itu dosen tidak tetap. Nah, untuk jenjangnya, jenjang untuk kenaikan pangkat dan jabatan, itu sekarang kan ada istilah dokdiknisnya. Jadi, dokdiknis itu, kemarin sudah diputuskan juga di dalam rapat komperjakan, mungkin dokter Ebnu Rawonje, dok. Jadi, nanti penilihannya di UGM, dok. Namun, usulannya itu dari Sarjito. Jadi, kami melakukan penilihan dari tim UGM, diputuskan angka kreditnya, sudah ditetapkan, kemudian pengusulannya dari Sarjito. Karena dokter-dokter dokdiknis ini kan, dokter tetap di, atau pendidik tetap di Sarjito. Nah, apabila dusulkan lewat sini, nanti ada embel-embelnya dok. Lektor tidak tetap, seperti itu. Seperti yang sekarang ini, terjadi untuk Profesor Nyoman. Itu kan ada tulisan Profesor tidak tetap. Beliau menginginkan untuk tidak tetapnya dihilangkan. Kami sudah berusaha, ini sudah mengajukan surat ke Dikti, untuk dihilangkan tidak tetapnya. Nah, ini nanti bagaimana? Karena statusnya itu, dokdiknis tadi dok. Jadi, memang seperti itu. Jadi, mungkin bisa di, anukan mbak. Bahwa jenjang jabatan akarnik dosen, tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi di sini. Itu bisa. Tetapi itu tadi. Nah, ini yang poin lima. Itu mencatumkan kata tidak tetap. Nah, itu dok. Jadi, oleh karena itu, kemarin dalam Komperjakat diputuskan, supaya tidak ada tulisan tidak tetap itu, pengusulannya melalui Rumah Sakit Sarjito sebagai institusi induknya. Begitu. Apakah pernah gitu, pemerintah kita itu melakukan benchmarking, bagaimana itu? Cik Mongkop, mungkin dokter Ibnu bisa menjelaskan. Dosen-dosen Kemenkes itu adalah dosen tetap, bukan tidak tetap. Jadi, dosen tetap dari Kemenkes. Ya, kemudian akan di, bukan dari UKM. Jadi, nanti prosesnya akan ke sana. Jadi, nanti akan yang bekerja di UKM. Begitu kan Bu Emi ya, waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi, dalam prosesnya, nantipun juga untuk Pak Nyoman itu memang dari Dikti sendiri, itu sebenarnya juga sudah draft-nya dari Dikti itu sebagai profesor, tidak ada embel-embel, tidak tetap. Sehingga itu memang di, karena yang mengusulkan waktu itu memang dari Universitas Gajah Mada, maka menjadi tidak tetap. Nanti selanjutnya, bahwa proses itu penilaian tetap akan melalui juga. UKM juga akan memberikan setelah dinilai, diserahkan kepada Kemenkes. Dalam hal ini, Rumah Sakit Sarsito akan menaikkan ke Kemenkes di Jakarta. Kemenkes akan memberi pengantar ke Dikti, dan Dikti akan mengeluarkan sebagai dosen tetap dari Kemenkes. Ya, itu mungkin bisa lebih jelas. Mudah-mudahan tidak ada lagi ke depannya hal-hal yang mengganjal. Terima kasih. Sambun jelas. Jadi, tetap di Kemenkes, tapi di sininya tetap tidak tetap. Jadi, nah itu tetap yang mengusulkan dari sana. Dosen tetap Kemenkes. Bu, ini mungkin masih ada satu peluang lagi Pak Rusadi. Jadi memang seperti poin nomor 6 ya. Ini menarik ya. Tapi setelahnya di dalam undang-undang dengan doktoran itu ada pasal, satu pasal yang perlu dilihat ya. Bahwa dosen yang dari klinis tadi, itu akan ada PP yang mengatur penyetaraannya. Jadi ini kita harus menyusun PP baru tadi supaya masalahnya Pak Lari ya itu jadi hilang. Tapi kita harus bikin PP-nya dulu. Jadi, masih ada perjuangan lagi. Oh ya, untuk Pak Nyoman ya, itu di mana-mana kita juga pakai tidak tetap. Jadi tetap profesor aja. Iya. Nggak ada yang mau menuntut. Nggak ada. Bakal ditulisan di mana? Di jasa, eh beri. Di sulapnya itu pakai tidak tetap ya. Silahkan. Tapi kalau di lapangan, di mana pun juga, tetap profesor aja. Nggak ada kata bedanya. Ya. Dan sudah, Bu? Ada lagi? Ada lagi. Masih belum ada yang pertanyaan yang lain ini, Prof. Ya. Sekarang ini kan sedikit-sedikit sedikit-sedikit uang. Sedikit-sedikit uang. Itu ke depan tidak ada lagi, tetapi diganti dengan tunjangan kinerja tadi. Yang dikaitkan dengan tadi pencapaian kinerja dari penyusunan SKP tadi. Nah, kalau ini dari UGM sendiri sudah berusaha untuk mengembangkan sistem payroll. Nanti kita akan kerjasama dengan bagian keuangan. bahwa setiap penerimaan pegawai itu akan masuk ke sistem. Olahkarannya itu nanti Bapak-Ibu sekalian itu tinggal diklik gitu aja, sudah kelihatan. Si A itu terima apa saja begitu. Nah, kalau sekarang ini boleh secara jujur, ya, masing-masing itu dikalkulasi take home pay-nya, itu Bapak-Ibu bisa mungkin akan apa namanya menyadari bahwa oh ternyata penghasilan saya itu banyak sekali, banyak sekali. Nah, itu. Nah, nanti itu akan bisa tadi tujuannya untuk efisiensi itu kemungkinan akan terjadi. Dengan tadi membuat suatu standar, jadi ini nanti akan, makanya perlu dengan adanya analisis jabatan itu nanti kan bisa menentukan job kelas dari masing-masing jabatan. Jadi kalau seorang pembersih itu job kelasnya itu berapa? Mungkin seorang pembersih akan beda dengan pendahara. Job kelasnya akan beda, sehingga tadi tunjangan kinerjanya juga akan berbeda. Yang membedakan itu, Wak. Ya. Jadi tidak seperti sekarang, PGPS masih jalan. Ya, seperti PGPS, nyonsewu pinter goblok penghasilan sama. Katanya seperti itu. Nah, ini tidak akan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih giat. Maka dari itu, dan ini sekarang ini perlu pembinaan dari para pimpinan, itu bagaimana bisa mengoptimalkan SDM yang ada. Kadang kan sekarang ini, pembinaan belum bisa dilakukan dengan efektif. Jadi orang yang tidak mempunyai kompetensi atau tidak berkinerja baik, ya sudah malah disingkirkan. Tidak diberdayakan. Nah, ini yang akan membuat kecemburuan dan membuat tadi jumlah tenaga kependidikan sekarang itu membengkak. Aneh di UGM ini. Jumlah antara dosen dan pegawai itu sekarang dua kali lipat. Padahal idealnya itu kan satu dosen, dua dosen itu dilayani oleh satu tenaga kependidikan. Tetapi sekarang beda. Satu dosen, dua tenaga kependidikan. Sehingga sekarang ini jumlah tenaga kependidikan sekitar 5.100-an, dosen hanya sekitar 2.500. Dua kali lipat. Ini hal yang jumlah yang sangat tidak wajar. Nah, itu karena apa? Tadi kompetensinya tidak sesuai. Oleh karena itu, kita sekarang bersama-sama, ini ada tim dari seluruh unit ini, kita bersedang membuat standar kompetensi dan pemetaan jabatan agar lebih optimal, lebih efektif begitu, Prof. Jadi, seperti itu mungkin Pak Agus jawaban dari saya. Nanti silakan rawo siang ya, sampai besok, bagaimana cara menyusun SKP dan nantinya akan menjadi, apa, tolak ukur di dalam pemberian insentif kinerja? Ngeten Pak. Ini tiap unit kerja bisa membentuk panitia-panitia pengadaan sendiri. Sehingga relasi... Paling bawah, Pak, unit kerja itu? Yang sebut unit kerja itu paling... Ya, fakultas misalnya. Boleh, nggak ada di pusat studi pun mengadakan panitia pengadaan bisa. Jadi, tidak ada aturannya bahwa itu lalu nanti sehingga relasi lebih cepat. Kemudian juga nanti akan ada proses lelang dengan tatap muka langsung dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 2010 keluar peraturan presiden. Nomor berapa tadi saya agak lupa. Nah, ini sekarang dalam perpetua ada yang namanya unit pengadaan. Harus ada. Artinya sekarang setiap satuan kerja UGM itu hanya ada satu unit pengadaan. Ada satu unit pengadaan. Kemudian nanti lelangnya melalui LPSE. Lembaga pengadaan secara elektronik. Jadi seluruh pelelangan dilakukan secara elektronik. Secara... Jadi tidak ada tatap muka langsung lagi. Jadi rekanan tidak tahu siapa yang jadi panindahnya, siapa yang jadi evaluatornya, dan semua tidak tahu. Sehingga intinya adalah jangan sampai terjadi komunikasi antara pejabat-pejabat yang merusi pengadaan dengan rekanan. Nah, ini harus diikuti. Jadi di UGM hanya ada satu unit pengadaan di kantor pusat. Hanya ada satu LPSE. Nah, nanti juga akhirnya memang sekarang loop di unit pengadaan sangat luar biasa. Tahun 2011-2012 itu masih dimungkinkan ada transisi. bisa pakai unit, pakai pelelangan seperti yang lama, sepanjang belum punya unit pengadaan. Tapi tahun 2013 ini mau tidak mau harus sudah lewat unit pengadaan. Dengan segala konsumasinya, dengan segala apa, siap atau tidak siapnya. Harus. Nah, untuk mempercepat waktu, makanya disasarankan di masing-masing unit kerja, itu ada pejabat pengadaannya. Ada staff yang memiliki sertifikat, sehingga bisa bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau sudah ada orang-orang ini, nanti diusulkan ke UB akan lebih cepat untuk di-upload ke LPSE. Karena di UB ini terus serang juga yang terjadi saat ini adalah bahwa yang audit, yang hasil audit kemarin, antara lain bahwa satu pernah ya ada misalnya saya, saya ikut satu panitia di sana. Bekerja bulan Agustus sampai dengan Desember. Mendapat honorarium dari Fakultas Kedokteran misalnya. Pada saat-saat sama, saya mendapat SK dari Fakultas Kedokteran untuk membantu. membantu pengadaan barang ini. Nah, kebetulan Fakultas Kedokteran dan Sikologi diaudit. Lu ada nama Sutarmoko, ikut di sana, ikut di sini pada waktu yang sama, sama-sama dapat honorarium. Nah, ini salah satu harus saya kembalikan. Karena saya pada waktu yang sama bekerja. Nah, ini juga yang terjadi saat ini, kalau yang dikerja tidak punya pejabat sendiri, di sana juga antri pejabatnya ini. Tapi kalau di unit kerja sudah punya orang yang memiliki staff, nanti akan lebih mudah untuk segera di-upload ke dalam sistem LPSE. Tadi diusulkan ada suatu sosialisasi proses pengadaan di masing-masing unit kerja. Ini sudah kita desain, sudah kita desain, nanti melihat apa, amburadunya tahun 2013 ini, terus terang kita sadari bahwa tahun 2013 betul-betul sangat luar biasa beban dari UB, unit pengadaan yang dipenuhi Pak Iksan, maka PPA tahun 2014 besok akan secara rutin melakukan bimbingan teknis. Jadi memang mungkin perlu kami sampaikan bahwa kalau tahun-tahun kemarin proses pengadaan itu di PPA sehingga kalau ada galian misalnya ada galian yang mengangat dan sebagainya sekarang ini komplainnya ke PPA terus terang tahun 2013 kami sudah tidak ikut campur di dalam proses pengadaan sampai dengan eksekusi di lapangan. Jadi kami hanya meneruskan ke UP agar pekerjaan-pekerjaan yang amburadul di lapangan tolong ditertipkan. Tapi melihat kayak begitu situasinya kami terus terang tidak tegas hingga turun tangan bahwa kalau bisa tahun ini kita sudah mulai juga terjadwal ada satu bimbingan teknis proses pengadaan di masing-masing. Ini konkret yang misalnya di Pak Hartono tadi ya ada pengadaan komputer misalnya 40 juta rupiah 40 juta rupiah nah ini kemudian Pak Hartono atau Prodi level Prodi itu bisa untuk jadi tadi pemegang komitmen tadi ya tapi untuk tendernya atau pengumumannya harus melalui pusat tapi di pusat tadi ada pengumuman dimana calon penjualnya itu akan memberikan masukan dan nanti yang membeli Prodi boleh Pak iya boleh tapi tetap proses proses administrasinya harus lewat di UP di pusat karena kemarin itu isunya harus kumpul dulu semuanya baru di lelangkan rame-rame jadi semua komuter baru kumpul semua nah ini sampai makanya pembelian sampai bulan September ini belum ada karena tadi masih nunggu tadi Pak ya memang mindset-nya UP seperti itu lalu kami sampai kepada Pak Iksan jadi antara RENBANG PPA dan UP selalu komunikasi lalu saya sampaikan Pak Iksan kalau harus mengumpulkan satu tahun ini kebutuhannya itu ya saat ini gitu ya sehingga Pak tidak bisa dieksekusi dalam satu tahun itu enam kali tiap dua bulan dieksekusi tiap dua bulan dieksekusi saya kira harga komputer dua bulan berubah itu sangat wajar sekali kekhawatiran dari UP karena mungkin lembaga yang baru yang masih terlalu takut gitu ya adalah bahwa Januari beli komputer seharga 10 juta kok bulan Maret beli komputer kok ternyata hanya 8 juta misalnya kayak begitu kalau kita sampaikan bahwa harga komputer itu kan fluktuatif gitu ya jadi setiap bulan itu juga tidak hanya komputer barang-barang yang juga kita sarankan tapi memang eksekutonya pada UP tapi sudah kami sampaikan bahwa hal seperti itu merugikan masing-masing unit kerja tidak hanya fakultas kedokteran keluhan itu ada dari mana-mana dari isipo dari psikologi dan sebagainya mereka butuh komputer lama sekali kita selak tidak kepingin komputer lagi tapi memang betul Pak Pak Radana jadi moga-moga saja Pak Iksan lalu UP juga lalu bisa menyadari bahwa tidak perlu harus menunggu yang tiap 2 bulan harus di eksekusi tiap 2 bulan di eksekusi nanti kalau auditor kan juga juga bisa menjawab begitu ya kalau perlu dilampiri dengan priceless bulan Januari priceless bulan Maret priceless bulan itu itu kan bisa kira-kira demikian yang diceritakan Pak Darmoko itu dulu memang bisa tetapi dengan adanya unit pengadaan ini memang harus terpusat cuman masalahnya ini ada kendala di sana ini nanti mungkin PR buat universitas untuk menyelesaikan tetapi mestinya kedepannya ini nanti akan kita beri masukan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Darmoko tadi jadi mungkin approval pengadaan itu tidak dikumpulkan semua tetapi ada schedule yang jelas ini mungkin bisa lebih bisa menyerap dana juga secara pelaksanaan lebih indahlah jadi tidak menunggu sampai semua terkumpul mungkin ini yang kami usulkan tetapi ya itu tadi dengan adanya UP memang semua terpusat Pak sehingga kalau tidak salah untuk pejabat pengadaan itu di tingkat fakultas kedokteran juga ada itu koordinatornya nah ini mungkin nanti kami mohon FK juga mengundang UP untuk apa ya masalah pengadaan sekarang ini seperti apa dan juga untuk menguali benang ruwetnya ini loh Pak mestinya harusnya sudah ada tetapi sampai tadi dikatakan Pak Moko sampai yang mengajukan itu sudah tidak butuh lagi komputer seperti itu jadi mungkin nanti the next step-nya mengundang UP untuk apa dari benang ruwet biar ada apa solusi yang baik oke kita masih punya satu lagi ya dua tiga staf itu juga kalau misalnya dia sudah S2 atau setiga dia juga harus mengambil profesi profesi sebagai spesialis atau subspesialis apalagi dengan undang-undang pendidikan dokteran sekarang pendidikan subspesialis itu ranahnya adalah universitas padahal dulu maksudnya dari profesi itu adalah ranah perhimpunan dari kolegium tapi di undang-undang ini dikelola oleh universitas jadi SP1 SP2 spesialis 1 SP2 itu adalah harus ranahnya universitas melewati universitas kendala kami kita mempunyai staf banyak dia harus mengambil pendidikan S2 atau S3 serata 2 atau S3 dan setelah itu dia harus juga mengambil pendidikan subspesialis spesialis dulu dan kemudian subspesialis nah semua ini dikelola oleh universitas mereka harus bayar pada waktu mendaftar itu harus bayar ke universitas jadi artinya harus mengeluarkan uang sendiri dari yang bersangkutan nah ini apakah tidak ada kebijakan atau peraturan dimana kita kan staf dari UGM UGM ini ya baik di apa namanya bagian subbagian di S3 ataupun diprofesikan kita untuk UGM ini tapi harus bayar apakah tidak mungkin bahwa orang yang staf disitu itu apakah dia dibebaskan dari pendidikan atau biaya pendidikan itu ditanggung oleh UGM gitu misalnya sebab sebelum ini kita di bagian itu ada masalah jadi pada staf-staf yang sedang mengambil pendidikan itu bingung bayar apa tidak gitu selama ini ada yang tidak bayar ada yang bayar ada yang ditanggung oleh bagian ada yang ditanggung oleh fakultas nah ini kalau ada peraturan yang jelas dari universitas mungkin hal ini akan baik dan ini memacu untuk pen apa namanya rekrutmen SDM yang memang dibutuhkan oleh UGM itu sendiri saya kira itu dulu terima kasih sementara yang melakukan akreditasi program spesialis itu dari kolegium dan juga dilakukan AMI oleh tingkat universitas karena yang di kedokteran itu adalah yang melakukan AMI itu kita-kita aja ya kayak tutup mata aja begitu juga kalau dari kolegium tutup mata aja ada dosen tetap nah kalau nanti nih Ban PT yang melakukan akreditasi dosen tetap mengacu ke universitas nah itu makanya kok ada dualisme dokter Ibn bilang A ibu Emi bilang B gitu ini jadi agak bingung ini saya ini karena nanti kepentingan akreditasi nanti semua prodi akan tutup ini untuk spesialis jadi perlu ada interface ini ada interface supaya Ban PT bisa mengakui gitu saya hanya menyampaikan saja ini permasalahan yang ada sih saya bukan bertanya cuma menyampaikan saja kemungkinan ke depan terima kasih kelihatannya memang kalau di kedokteran itu menurut saya kok tidak tepat diberlakukan seperti itu kalau di ekonomi saya tahu bahwa itu mereka itu meniru dari pihak bank kalau di suatu bank itu demikian karena itu sangat membahayakan kalau ada hubungan keluarga di bekerja dalam satu bank tapi kalau di ABRI sendiri tidak ada masalah di ABRI tidak ada masalah sepanjang suaminya itu pangkatnya lebih tinggi daripada istrinya jadi di banyak instansi tidak ada masalah dan saya lihat dari SDM tadi sudah banyak peraturan-peraturan yang memudahkan yang dulu tidak boleh ini sekarang bisa dulu IP harus jadi banyak kemudahan-kemudahan tapi kok ini malah dibuat satu penyulitan menurut saya jadi tidak tidak usah dicantumkan karena sebenarnya kalau diterima itu kan syaratnya pasti ada syaratnya kalau sudah diterima juga ada SKP mereka harus memiliki kewajiban kenapa tidak gitu loh kalau kebetulan ada yang masuk ke satu bagian masih single sama single terus tidak boleh kawin misalnya itu kan sangat meragukan merugikan dan sebenarnya kalau misalnya misalnya itu masih dalam satu bagian itu efisiensi ya baik kalau ngantor bisa bersama satu mobil dan ini kedokteran ini profesi yang agak unik menurut saya karena di luar beli tokoh-tokoh yang sangat terkenal yang sangat terampil itu biasanya bapaknya ahli mata anaknya ahli mata itu akan semakin terampil jadi kalau Prof. Jojo punya putra besok menjadi dosen di bagian kesehatan pasti lebih hebat daripada Prof. Jojo demikian terima kasih kalau saya ke FE itu selalu di teman-teman sana ini Pak Laksono dari fakultas dinasti karena di kedokteran memang terkenal dinasti di FE gak boleh scanning atau USG lah dari Jerman tapi berdasarkan aturan di Indonesia pernah kami dikopikan itu peraturan-peraturan yang ada di peruntah Indonesia itu tidak dimiliki oleh institusi yang ada di Jerman tersebut sehingga sampai sekarang barang tersebut tidak akan pernah terkirim ke fakultas kedokteran sebenarnya masalah ini bisa gak disiasati dengan aturan-aturan yang mungkin di UGM lebih bisa fleksibel mengenai aturan ini yang kedua berkaitan dengan masalah ini juga kepada Bu Nini tapi kaitannya mungkin agak sama dengan Pak Darmoko tadi apabila ada seorang dosen ya karena kesibukannya luar biasa sehingga waktu kegiatan tutorial waktunya tutorial dua jam tapi karena mestinya harus dilenggaran waktu dua jam tutorial tersebut tapi karena kesibukannya satu jam digunakan di regular satu jam di kelas internasional apakah itu juga nanti pemberlakuan untuk satu saja yang satu dikembalikan tadi ya yang ketiga kepada Bu Emi saya kurang tahu perekrutan dengan adanya kasih akademik di UGM tersebut fakultas fakultas dokteran ini sudah memandaikan banyak orang ya sudah banyak sekali yang kita terampil-terampil yang baik-baik itu sudah dibuat sedemikian rupa tapi kalau sudah sampai klimatnya kan hubungannya dengan masalah kesejahteraan pasti dia akan lari menjadi kasih karena mau tidak mau itu yang lebih menjanjikan dibanding ya di fakultas dokter saja mungkin kalau di kedokteran kurang begitu fasilitas buat dia dan tidak ditingkatkan lagi makalarinya sebagai kasih padahal menurut kami banyak sekali kasih-kasih yang di UGM itu juga tidak punya anak buah loh ada juga yang saya lihat di tingkat universitas juga ada yang punya kasih tapi anak buahnya cuma satu dan sebagainya ini menurut saya juga harus ditinggalkan ulang kalau memang perekrutan kasih itu harus sejajar dengan anak buah yang cukup tidak hanya memimpin dirinya sendiri sehingga kalau ada acara dia juga yang riset nek yang ngursi hunger ini kasih seperti apa yang kami maksudkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada nanti diminta untuk menyetor kembali padahal kalau uang yang sudah masuk itu kalau kami kalau saya sih kayak wuhu mau keluar kan sulit nah terus daripada seperti itu ya mending sesuai dengan aturan yang berlaku jadi misalkan menghasilnya satu jam ya kita bayar sesuai tarif satu jam kemudian satu jam berikutnya dengan tarif yang kelas internasional itu pak sudah menjawab ya matanun ya makasih jadi yang terkait dengan hibah itu ya saya kurang begitu tahu kenapa hibah dari alumni dari Jerman tadi gitu tapi pada persennya adalah bahwa hibah itu ya kita menerima barang jadi segala urusan sebelum barang itu sampai ke tempat kita itu menjadi urusannya pemberi hibah nanti apa termasuk pajak juga termasuk pajak jadi kami kita menerima barang yang sudah sudah sampai di sini gitu ya kemudian nanti baru kita masukkan jadi memang saya kurang butuh tahu mungkin sangat spesifik kenapa tidak bisa dan jualnya luarnya itu masalah pajak dan biaya masuk pak jadi biaya masuk itu tetap tidak walaupun hibah tetap kena biaya masuk nah yang ngasih hibah di Jerman mungkin tidak mau bayar ya sih juga tidak bisa bayar jadi macet pak karena kita tidak bisa mengeluarkan uang untuk membayar pajak yang bukan barang kita meskipun nanti itu akan jadi barang kita sebetulnya pak tidak bisa diatasi bahwa ya nanti ada alumni yang lain yang menanggung pajaknya jadi bukan hanya satu orang jadi seperti contohnya pada saat visipel mau membangun gedung melihat skedul waktunya itu sudah tidak mungkin konsultan perencananya itu ditunjuk melalui proses lelang karena dia saat ini harus bisa bekerja karena waktunya nanti sudah tidak akan cukup sehingga lalu fakultasi sipel pak dekan memanggil alumni alumni lalu alumni berkumpul mereka yang menunjuk konsultan termasuk pajaknya dan sebagainya pihak fakultas hanya menerima hibah dokumen yang siap lelang jadi menerima barang segala urusan administrasi sudah bukan urusan tidak menjadi urusan penerima hibah barang tadi juga bayangan kami juga pajaknya pihak masuknya dan sebagainya harus menjadi tanggung jawab pemberhibah karena fakultas tidak mungkin membayar pajak untuk bukan yang barang milik kita kira-kira mungkin demikian mungkin saya bisa nambahkan kalau barang dari luar negeri itu memang kadang-kadang sulit masuk nah ini perlu dikawal itu biasanya di biar cukai ini ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi nah ini mungkin pihak fakultas juga mengawal karena kan mau dapat barang orang Jermanya mungkin juga tidak mengerti urusan atau peraturan di Indonesia itu seperti apa nah ini memang kadang-kadang permasalahan di biar juga jadi kami usulkan untuk ada yang mengawal istilahnya agar USG ini bisa segera sampai di sini kemudian tata cara hibah sesuai yang diterangkan oleh Pak Moko tadi mungkin itu kembali lagi ke dokter dokter Nyun Sewu tadi saya dengan Pak Ibnu itu tidak beda dok hanya mungkin penyampaiannya tadi beliau nanti kok dosen tetap tapi tetapnya itu di kemenkes gitu loh kemenkes jadi bukan tetapnya di UGM tapi dosen tetap kemenkes gitu itu saya kira enggak enggak beda pengertiannya enci enci di prodi enci jadi jadi nanti gini dok permasalahan dok Dignis itu memang rumit sekali jadi memang kemarin itu kami punya apa namanya rencana untuk menyatukan antara Kemkes Kemdiput dan dari UGM sendiri itu nanti sebagai pionir untuk universitas-universitas yang lain karena yang ada dok Dignis itu kan tidak hanya di UGM permasalahannya itu sama dok kami masih mencari waktunya pak direktur Dignis dan dirjen Dignisnya ini masih belum mendapatkan waktu yang tepat untuk menyatukan itu dok tapi kami akan berusaha untuk untuk itu sehingga permasalahannya ini menjadi jelas nanti bagaimana dengan perhitungan kalau akreditasi apakah itu bisa dimasukkan di dalam perhitungan untuk jumlah dosen tetapnya sesuai dengan EPSBED itu itu yang nantinya akan kita bicarakan sampai ke situ terima kasih jadi memang permasalahan itu ada dan mohon diselesaikan karena kalau tidak nanti produk itu tutup semua terima kasih kemudian untuk yang tadi dokter 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 Haryadi mengenai pengembangan SDM dok jadi untuk peningkatan kualitas SDM itu sebenarnya kan menjadi tanggung jawab universitas dalam hari ini fakultas itu kan juga universitas jadi waktu itu sudah di apa diimbo oleh pimpinan universitas bahwa setiap fakultas atau sekolah itu untuk menganggarkan 15% dari RKAT itu untuk pengembangan SDM nah kalau fakultas kedokteran itu RKAT nya 200 miliar berarti 30 miliar untuk untuk pengembangan SDM baik itu secara informal maupun non formal nah cuman kendalanya begini dok kalau seandainya dana itu bisa dipulkan di universitas mungkin yang mengelola universitas bisa tetapi disini kan dari universitas dalam hal ini Direkturat SDM itu sangat terkendala dengan anggaran dari oleh karena itu dari universitas terutama dalam hal ini Direkturat SDM kita hanya menganggarkan untuk yang sifatnya rescue jadi bagi dosen yang mendapatkan biasiswa tetapi biasiswanya sudah habis kuliahnya belum selesai karena alasan akademik maka itu bisa diajukan ke universitas untuk mendapatkan bantuan baik itu yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri yang di dalam negeri itu memang yang namanya saja sifatnya rescue sehingga fakultas hanya membatasi dua semester untuk biaya pendidikan dua semester itu bisa diajukan ke universitas begitu dok jadi dari universitas seperti itu dari unit monggo nanti untuk penyusunan RKAT yang 2014 mau nanti dari fakultas bisa masukkan di dalam RKAT untuk itu kemudian tadi pertanyaan konflik kepentingan tadi dokter untuk itu itu memang kebijakan pada waktu menyusun pengelolaan SDM UGM itu sudah kita sudah melalui workshop dok jadi workshop itu harapannya mendapatkan masukan-masukan dari unit-unit sehingga hasil dari apa namanya peraturan itu juga masukan dari unit-unit nah tadi sudah kami katakan bahwa di dalam implementasinya pasti akan mengalami kendala nah oleh karena itu kemarin itu dilakukan revisi ini kan baru sebagian di revisi itu terutama untuk status pencatsusan dosen tetap sehingga tadinya yang diangkat menjadi dosen tetap itu setelah S3 baru bisa diangkat jadi dosen tetap sekarang tidak jadi hanya sampai S2 saja sudah bisa itu baru sampai di situ dong nah ini untuk revisi itu akan dilakukan terus ya sampai nanti mencapai idealnya itu seperti apa yang bisa meng-cover semua inspirasi dari unit-unit oleh karena itu nanti sekitar bulan Oktober pada minggu ketiga kami akan lakukan lagi workshop untuk revisi ini minggu nanti dari kedokteran mungkin di sini bisa di 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 usulkan apa yang menjadi kendala implementasi sistem pengelolaan SJM UGM itu nanti untuk bahan workshop pada bulan Oktober nanti itu kemudian untuk yang SOTK tadi Pak siapa tadi Nji Njewu Nji itu tentang kasih-kasih memang kita memang memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi untuk menjadi struktural pejabat struktural itu dari unit-unit bisa mengusulkan jadi dapat mengusulkan jadi tidak memaksa kalau memang di kedokteran ini masih membutuhkan tenaganya ya itu ya monggo kalau memang tidak diusulkan untuk mengikuti kompetensi itu ya tidak masalah begitu tetapi kan kasihan karena memang ada kesempatan untuk berkembang oleh karena itu di dalam pengelolaan SDN pun disitu kan ada jenjang karir administrasi jadi jenjang karir administrasi itu tidak harus ke struktural tidak Pak tetapi kalau memang tenaga administrasi itu sudah bisa dikembangkan untuk meningkatkan kompetensinya di bidang apa nanti hubungannya dengan SKP tadi dengan job kelas nah kemungkinan dengan peningkatan kompetensi tenaga administrasi nanti job kelasnya akan lebih tinggi yang tadinya mungkin hanya di bagian keuangan hanya sebagai pengumpul data karena dia pandai menjadi penyusun anggaran nah job kelasnya akan naik Pak nah seperti itu kalau memang tadi diarahkan ke jalur yang administrasi tetapi kalau mau diarahkan ke jalur struktural itu ya tadi mengikuti nah dengan konsekuensi bahwa tidak mungkin akan berada di fakultas kedokteran mungkin akan mengisi jabatan struktural dimana yang kosong karena jabatan struktural itu kan terbatas Pak tidak banyak begitu begitu je jadi nanti hubungannya dengan itu dengan SKP kemudian dengan job kelasnya kalau dia memang sudah berubah jabatannya ya deh anukan nanti kan semua pegawai itu ada jabatannya Pak tidak seperti sekarang adanya hanya pelaksana dan pembantu pelaksana kami kesulutan untuk mendata kalau seperti itu oleh karena itu masing-masing unit kerja perlu membuat tadi pemetaan jabatan perlu menentukan si A si B itu jabatannya apa kalau dosen sudah jelas Pak tetapi tenaga kepedidikan masih masih sulit kami untuk menentukan oleh karena itu nanti dilihat job desknya seperti apa masuk ke tadi jenis jabatannya apa kemudian ditentukan job kelasnya jadi nanti tim-tim anjab ini akan menentukan dari tim anjab pusat yang kemarin kita undang itu sebagai trainernya nanti di fakultas kedokteran ini harus membentuk unit anjab sendiri apalagi disini kan besar sekali saya kira itu Mas Jir ini satu pengembangan baru ya dan mungkin juga ini seperti tenaga fungsional juga misalnya dari kependidikan nanti menjadi ahli video ini jadi shooting video nanti jadi editor untuk video itu tidak struktural tapi dia akan punya fungsional sebagai ahli-ahli video ya ini bisa terjadi oke saya kira sudah banyak sekali semua pertanyaan sudah muncul nah sekarang sebelum kita tutup karena waktu ada jam setengah 12 kurang 10 menit ini Pak Ibnu akan memberikan semacam juga tanggapan dan juga mungkin beberapa hal yang penting untuk dikemukakan silahkan Pak Ib dan ada dari diskusi sejak tadi pagi itu ada dua hal yang perlu untuk saya sampaikan bahwa yang pertama mengenai BOPTN jadi kita berharap nanti dari universitas itu kita akan mendapatkan upload apa saja sih BOPTN itu bentuknya kayak apa ini memang juga pengalaman baru untuk kami dan juga teman-teman di Prodi dan bagian sehingga nanti di sana itu ada pos-pos yang sebenarnya nanti walaupun itu pengaturannya di universitas tapi kita bisa merencanakan misalnya untuk penyediaan sarana laboratorium atau apa itu mana nanti yang bisa itu bisa disiapkan untuk kedepannya itu di RBA kita tahun 2014 itu hanya salah satu contoh tapi semua aspek itu kita bisa masuk di sana sudah disiapkan sampai tornya kalau suatu saat itu dana BOPTN karena memang turunnya itu biasanya pada bulan-bulan pertengahan sehingga kita bisa memprioritaskan nanti kapan kira-kira kita memakai itu kapan kita memakai anggaran itu pada awal tahun itu yang memang harus kita nanti akan sosialisasikan lebih lanjut kemudian yang kurang adalah bahwa dengan seringnya kita tatap muka seperti ini maka saling apa ya pengertian antara fakultat universitas itu akan semakin tambah baik jadi kalau kalau dulu mungkin hubungan itu kan memang harus dijalin dengan komunikasi yang baik ada dari fakultas kedokteran merasa pengertian dari universitas mungkin dianggap kurang mungkin juga universitas juga menganggap ada sesuatu yang kurang dari fakultas kedokteran dengan sering ketemu ini kita akan menjadi menjalin suatu komunikasi yang baik bahwa memang FK UGM itu walaupun kita tidak ingin disebut sebagai eksklusif tapi sebenarnya memang ada hal-hal yang memang itu spesifik dan menjadi tanggung jawab kita bersama dan menjadi tanggung jawab universitas yang mungkin dulu universitas kurang misalnya menyangkut staff di Kemenkes bahwa tanpa staff dari Kemenkes itu tidak cuman UGM tapi seluruh Indonesia itu sudah kolaps bahwa kita mempunyai tanggung jawab bersama negara memberi tanggung jawab kepada kita untuk mengampu tanggung jawab itu sehingga betapa kompleksnya itu tapi saya rasa akhir-akhir ini sangat cair semua itu kesepahaman itu sudah ada mudah-mudahan kita dalam melaksanakan tugas ke depan Pak Rosati bahwa ini kan bukan untuk kita pribadi tapi sebenarnya tugas untuk negara saya rasa kedepannya akan bertambah lebih apa itu mudah untuk diselesaikan masalah-masalah yang tadi ada mungkin itu Pak Langsana yang dua hal yang sangat penting jadi saya kira memang penting untuk komunikasi antara UGM dengan kita dan pasti banyak PR ya dan tadi Pak Rosati masih ada PP kita ke sana arah ya Pak kita susun PP jadi mungkin peratuan sekarang itu belum mampu untuk mengurusi dokteriknis sehingga memang dibuka tadi mari kita bikin ke sana oke nah sekali lagi ini satu pertemuan yang tadi tetap muka antara UGM dengan kita semua yang ada di lapangan dengan unit-unit pusat-pusat dan juga bagian-bagian nah tapi ini masih awal ya jadi ini sebagai seminar awal dan kita lihat malah lagi sebelumnya tutup itu yang tadi dari Bu Nini ya betul ya Bu Nini ya ini tanggal-tanggal penting ya sehingga tanggal 24-27 nanti juga ada pertemuan di sini ya Bu Nini nanti dari UGM juga akan datang ke sini ya untuk mulai menyusun RBA-nya termasuk tadi Pak Haryadi ya misalnya ada beasiswa Pak ya atau yang mau sekolah ini tulis saja Pak nanti kita juga akan mencarikan tadi Pak Ibu sudah ada beasiswa atau dari mana dan dikti juga termasuk beasiswa ke Sydney kemana-mana itu juga ada Pak ada skema-skema yang bisa kita cari jadi jangan sampai orang UGM itu sekolah untuk UGM ya bukan untuk beasiswa sendiri itu beasiswa sendiri Pak tidak Pak jumlah beasiswa itu sekarang banyak sekali bahkan ada beberapa yang tidak habis tidak terpakai nah ini ini yang mohon nanti kita siapkan tim perencana ini dan Anda yang dari bagian keuangan untuk kumpul lagi nanti Pak Yulis akan memberikan ya ya ada jadi mungkin sekalian jadi untuk untuk kebetulan suratnya menindaklanjuti menindaklanjuti surat dari Direktur Keuangan tentang serapan 2013 yang masih 5% Fakultas Kedokteran ini itu ya Bunini sampai dengan bulan September memang masih 5% SPJ-nya jadi kami hari ini akan mengedarkan surat jadi terkait dengan kami meminta juga monitoring serapan dari bagian yang bagian yang menyusun RKAT kemudian Brodi dan Pusat Gajian untuk monitoring serapan pelaksanaan dari Januari sampai dengan Agustus kemudian juga rencana untuk kegiatan dan pengeluaran uangnya mulai dari September sampai dengan Desember manakala kemudian ada dari kegiatan-kegiatan tersebut yang belum sempat dimasukkan dalam RKAT 2013 mohon juga untuk segera menyusun matrik semula menjadi kami ajukan ke universitas untuk bisa dimasukkan dalam RKAT 2013 yang pelaksanaannya sampai dengan 15 Desember jadi mohon dicatat hanya sampai 15 Desember nah terus kemudian kami juga memohon itu bisa masuk ke kami tanggal 24 September dengan demikian begitu 24 nanti akan sudah mulai membahas tentang penyusunan anggaran 2014 jadi 2013 kita tinggal implementasi SPJ membenahi SPJ dan meningkatkan serapan kemudian untuk 2014 kita sudah mulai menginjak nanti di tanggal 24 September jadi kerjanya dua ada dua pekerjaan untuk APB RKAT perubahan untuk sampai Desember dan untuk 2014 nah ini seperti unit yang saya kelola ini ini sampai bulan September ini itu baru mengeluarkan sekitar 800 juta rupiah padahal kami menerima sekitar 3 miliar rupiah jadi bisa kita bayangkan ya sampai Desember paling pengeluaran enggak lebih dari 1,9 miliar ini ada satu botol nek untuk penyerapan dan juga pembelian tadi nah sehingga teman-teman mungkin yang sekarang masih punya penyerapan rendah ini kesempatan sampai Desember untuk menambah tancap gas untuk penyerapan plus pembelian Pak ya Pak Andokoy nanti Pak Padarmoko nanti untuk pembelian sampai Desember masih boleh Pak ini masih boleh jadi yang belum beli komputer yang belum beli apa ini dikejar betul supaya kita jangan sampai enggak bisa beli apa-apa karena uangnya itu ada ya nah 2014 ini Pak Ibnu mungkin 2014 kalau 2013 itu sedikit penyerapan mungkin 2015 itu akan banyak anggaran untuk investasi untuk modal tadi nah ini nah ini yang mungkin menarik ya kita akan banyak ekserses untuk modal termasuk gedung dan sebagainya Pak Ibnu ini bisa enggak jadi jadi menyambung prolaksanon jadi antara 20 sampai 30 persen uang itu sudah dibelanjakan sehingga pada sampai tanggal nanti akhir Desember kira-kira kalau bisa menyerap sampai 70 sampai 80 persen itu sudah sangat luar biasa perkiraannya adalah seperti itu dan sehingga juga memang ini karena juga pengadaan barang itu juga masih belum berjalan maka ini juga penyerapannya juga sangat rendah mudah-mudahan waktu 3 bulan ini apakah mampu saya juga masih akan saksi ya Pak Tanwaga ya mungkin tambahnya oke ini akhir yang sangat menarik dan sekali lagi ini pertemuan awal untuk kegiatan yang cukup panjang jadi jangan capek jangan lesu pokoknya kita terus bekerja ya untuk itu mari kita petuh tangan untuk para panelis dan terima kasih atas gadarannya di FKU Game dan nanti kami undang lagi yang jelas untuk pendampingan-pendampingan sekian dan terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati